Yes, sesuai dengan judulnya, gue udah move on dari SD Card ini, SD Card Sandisk, sejak beberapa tahun lalu. Karena gue punya beberapa pengalaman buruk di SD Card ini, yang sebenarnya udah gue pake sejak 2009 silam, hingga sekarang. Untungnya, biasanya setiap photoshoot itu gue udah mengantisipasi dengan mungkin double atau triple backup. Jadi ya, hampir jarang lah gue untuk mengalami kejadian file hilang karena SD Card itu korup. Mungkin selama 15 tahun gue motret, baru 1-2 kali aja sih, dan itu pun masih bisa diselamatkan untungnya. Coba gue tanya ke kalian deh, kalian yang pake SD Card Sandisk, ini ngerasain gak sih kalau build quality-nya SD Card ini, terutama buat housing-nya, itu kayak agak rapuh gitu. Terutama yang UHS-I ini ya, karena gue belum pernah coba yang UHS-II. Dan terutama lagi di ujung-ujungnya ini nih. Di dekat pin-nya, itu ketika udah rusak, dan itu kemungkinan memory card itu jadi gak bisa dibaca itu tinggi. Seperti contohnya, gue udah rekam di sini. Ini adalah 2 SD Card Sandisk yang gue pake, dan dua-duanya ini udah rusak housing-nya. Yang satu sih masih bisa diakses, tapi ya agak was-was karena udah jelek gitu. Yang satu lagi bahkan udah unaksesibel gitu. Jadi ya kadang-kadang masih bisa dibaca, tapi kayak ya 10% kemungkinan lah atau 5% gitu. Terus pengalaman lain lagi ya itu dengan brand Lexar. Gue tau ini sebenernya brand yang ternama, dan dulunya ini merupakan brand Europe kalau gak salah. Dan buat kualitas serta performanya, Lexar ini termasuk di kelas yang high-end. Tapi, kalau kalian baca berita, itu baru belakangan dibeli oleh China. Dan gue ngerasain pengalaman buruk juga, meskipun gak separah Sandisk. Meskipun housing-nya, kalau Lexar itu lebih kuat dibanding Sandisk. Tapi, ya entah kenapa, ya mungkin gue dapet barang jelek atau gimana. Gue udah dua kali ngerasain memory card Lexar ini kayak hit and miss buat dibaca di kamera. Jadi kadang-kadang gak kebaca, kadang kebaca gitu. Jadi ya agak was-was kan kalau lagi motret event atau lagi motret yang butuh cepet gitu kan. Jadi mengganggu gitu. Nah sekarang ini gue sedang mencoba dua brand baru. Yaitu yang pertama adalah Kingstone yang gue pake ini. Dan ya mungkin kalian taunya itu kayak merk USB ya. Dan satu lagi adalah ExaSense. Ini adalah UHS-II. Dan sejauh ini performanya sangat memuaskan. Ini bukan video rekomendasi dan juga bukan video endorse. Tapi ya at least sampai saat ini gak pernah nge-crash. Bahkan pernah sampai fullpun ini 256GB itu juga gak nge-crash. Tapi pernah loh kayak overheat sekali, dua kali gitu aja waktu ngerekam video di 4K. Dan data ratenya tinggi gitu. Cuman jeleknya kalau brand ExaSense ini sulit didapat buat di Indo. Dan kalau yang Kingstone itu juga gue udah pake 3 tahun gak ada masalah sama sekali sih. Dan kalau merk lain lagi yang gue tau bagus itu kayak Sony TUF itu juga bagus dan kuat juga. Tapi ya memang harganya juga cukup mahal ya jika dibandingin sama Kingstone atau ExaSense yang gue beli ini. Dan melalui video ini gue berharap buat Sundisk sebenernya itu buat bisa memperbaiki kualitas hostingnya mereka. Karena kalau secara kualitas, memorynya ini sendiri sebenernya bagus dan terpercaya sih. Udah dari dulu gue pake bahkan SSD pun itu sampai sekarang gue masih merk Sundisk. Dan gue percaya sama brand tersebut gitu. Cuman kalau housing SD cardnya gue gak percaya. Bahkan untuk CF-nya ini juga ini udah mati gitu. Nah kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan SD card merk Sundisk atau merk apapun. Coba dong komen di bawah. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye.